Intro Meski berada di pulau tepatnya di kampung Kalobo, distrik Salawati, tengah kabupaten Raja Ampat Siswa dan siswi yang bersekolah di SMA Negeri 8 Raja Ampat mempunyai semangat belajar yang tinggi Sebagai siswa di sekolah harus berjalan kaki dari rumah sejauh 2 km untuk menimba ilmu Walaupun kondisi sekolah mereka serba keterbatasan Rabu 14 September 2022 Cerita semangat bersekolah datang dari anak-anak di distrik Salawati, tengah yang masuk di wilayah Kabupaten Raja Ampat Yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat SMA Negeri 8 Raja Ampat adalah sekolah menengah atas yang berada di distrik ini Setiap pagi rutinitas sebagai siswa di SMA Negeri 8 Raja Ampat harus berjalan kaki kurang lebih 2 km dari tempat tinggal mereka sampai ke sekolah pantang menyerah untuk menimba ilmu Kondisi sekolah yang serba keterbatasan dengan bangunan kelas-kelas mereka yang sudah kondisi retak-retak bahkan tembok kelas ada yang bolong Kondisi ini sangat memprihatinkan namun semangat mereka untuk belajar patut mendapatkan perhatian serius Selain kondisi kelas yang sudah rusak fasilitas belajar seperti ruangan laboratorium untuk kelas ilmu pengetahuan alam belum dimiliki sekolah ini Jika ada pelajaran praktek saat ini mereka melakukan dengan menggunakan peralatan seadanya bahkan dengan melakukan alam terbuka sebagai praktek laboratorium Sedangkan praktek olahraga pun dengan kondisinya parah apalagi saat musim hujan berlumpur dengan penuh becek Salah satu siswi SMA Negeri 8 Raja 4 Imelda Mobalen mengatakan impian untuk mendapatkan belajar dengan nyaman Sedangkan kelasnya dengan kondisi saat ini sangat tidak nyaman Selain kondisi kelas yang retak-retak kondisi ini sangat tidak nyaman dan kondisi kelas juga tidak layak untuk ditempati belajar Imelda Mobalen juga menyampaikan ia menginginkan agar sekolahnya kelak dapat memiliki laboratorium ilmu pengetahuan alam Kondisi dindingnya retak-retak terus lokonya bocor Takut tidak dengan kondisi seperti ini? Takut Takut apa dindingnya robo ya? Iya takut Terus kalau situasi begini nyaman tidak untuk belajar? Tidak nyaman Tidak nyaman Jadi fasilitas yang lain yang Imel impikan di sekolah ini apa? Lab tertamanya Lab apa? Lab fisika, lab kimia, lab biologi, dan lab bahasa Oh begitu Jadi harapannya apa? Harapannya agar saya dapat lab Selain itu siswa SMA Negeri 8 Raja Ampat Herlon Salomo Movilit menjelaskan meski berada di pulau namun semangat belajar dan untuk maju cukup tinggi harus semangat untuk bersekolah diharapkan juga oleh pemerintah setempat segera memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah yang kondisinya seperti SMA Negeri 8 Raja Ampat segera terkabul Di sekolahnya kami di sini belum pembangunannya belum begitu terpenuhi banyak pembangunannya masih rusak dan kami punya fasilitas olahraga contohnya seperti lapangan poli masih belum begitu baik Akhirnya lapangannya pecek jadi kami belum bisa menikmati lapangan itu Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf